disunahkan disunahkan tabur bunga di atas kuburan, hal ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in Bismillahirrahmanirrahim yusannu watmu jari datin hadro'a ala lakobari, disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau, yang masih segar atau belum kering di atas kuburan, alasannya lil itibai, karena mengikuti apa yang telah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dan karena hal tersebut bisa meringankan siksa mait di dalam kuburan dengan berkah bacaan tasbihnya pelepah yang belum kering tersebut jadi setiap tanaman yang belum kering, yang masih basah itu bacaan tasbihnya kuat sekali sehingga bacaan tasbih tanaman itu bisa meringankan siksa mait di dalam kuburan wakisabihah dan dikiaskan disamakan dalam hal ini adalah ma'iqtidamin tarhinahwi reihan arutob yaitu kebiasaan meletakkan semisal wawangian atau bunga-bunga wangi yang masih basah yang belum kering jadi meletakkan bunga-bunga wangi yang belum kering yang masih basah itu itu disunahkan karena dikiaskan dalam masalah yang pertama tadi dan diharamkan dan diharamkan untuk mengambil kedua hal tersebut yaitu mengambil pelepah kurma yang belum kering atau bunga-bunga yang masih wangi yang masih segar itu diharamkan diambil di atas kuburan selama belum kering itu diharamkan alasannya apa lima fi'ahzil ulamin tafwiti hadil mayiti al-maqsuri anhu s.a.w. karena dalam masalah pertama dalam masalah meletakkan pelepah kurma jika diambil itu bisa memutus bagian yang manfaat untuk mayit yang mana hal tersebut tercantum dalam hadisnya Nabi Muhammad s.a.w. di hadis Nabi disebutkan Rasulullah meletakkan pelepah kurma yang masih basah itu supaya meringankan siksa mayit nah ketika pelepah kurma itu diambil itu bisa memutus hak yang bermanfaat bagi mayit dan dalam masalah yang kedua dalam masalah mengambil bunga-bunga wangi yang belum kering itu jika diambil itu bisa memutuskan hak mayit dengan sebab turunnya malaikat disitu nah jadi ketika ada wangian itu malaikat itu suka mendekat ketika diatas kuburan diberi wangian seperti bunga-bunga yang masih wangi itu malaikat diturun disitu dan hal itu bermanfaat bagi mayit ketika bunga tersebut diambil maka anda memutus hak mayit karena mayit tidak mendapatkan barokahnya malaikat karena malaikat tidak malaikat pergi dari situ karena bunganya anda ambil demikian keterangan dalam kitab Fathul Mu'in wa'ulahu'alam biso'ab terima kasih